Dalamnya, ya, ya, di samping minya, ya, sudah ada, ini, ini ada sok buntuknya, lengkap semuanya, sok buntuknya sama bumbunya, oke, jadi, bukan sekedar mie instan, ya, lihat tuh, sok buntuknya keluar, tuh, itu yang pikir suami betah di rumah makan mie, kalau cuma mie instan biasa, ya, suami gak betah, lihat tuh, oke, pada bumbunya udah. Halo, Hotman Paris, kerja di rumah, harap lah istri, bagaimana caranya agar suami betah, agar suami betah makan di rumah, caranya adalah seperti saya yang sudah sangat sukses, kalau beli mie, jangan beli mie instan yang cuma cuma gambar doang, seolah-olah ada daging, tapi isinya polos, Kalau beli mie, harusnya isinya mewah, mewah, itu disukain oleh suami, ya, dalamnya, ya, ya, di samping minya, ya, sudah ada, ini, ini ada sok buntuknya, lengkap semuanya sok buntuknya sama bumbunya, oke, jadi, bukan sekedar mie instan, lihat tuh, sok buntuknya keluar, tuh, itu yang pikir suami betah di rumah makan mie, kalau cuma mie instan biasa, ya, suami gak betah, lihat tuh, Oke, pada bumbunya udah. Work from home, work from home, dari malam sampai pagi saya dapat terima banyak WA, DM, dan SMS, keluhan dari banyak ibu-ibu wanita yang tidak berani ke ATM, tidak berani keluar rumah, tidak berani ke parkiran, tidak berani ngapa-ngapain, karena takut puluhan ribu, nabi, asal asimilasi yang sudah berkeliaran di mana-mana. Nah, anehnya, menteri hukum dan HAM tidak mengakui bahwa sebagian mereka adalah yang melakukan pembebalan. Namun demikian, ini dia, nih, inilah satu-satunya mie kesukaan gue, mie yang, lihat nih, dagingnya banyak, mie yang dagingnya banyak, tuh, daging semua, nih, daging semua, nih, segini dagingnya, nih, ya, jadi bukan mie instan biasa. Hmm, hmm, bak mie mewel kesukaan gue, harus ada setiap gue kerja, makanya wanita harus tahu bak mie mewel itu. Hebo di Medsos, Hebo di Medsos, ditulis di sini, lapas sorong dibakar ratusan napi cemburu tak dapat asimilasi. Hebo juga di Medsos, banyak ibu-ibu rumah tangga stres, banyak ibu-ibu rumah tangga stres, katanya diduga yang melakukan pembegalan perampokan itu, sering-sering akhir-akhir ini adalah bekas napi asimilasi yang dikeluarkan oleh menteri. Hebo lagi perdebatan di Medsos, pada saat seluruh dunia berusaha untuk mengurangi jumlah orang, malah Bapak Menteri kita membebaskan dengan asimilasi 30 ribu napi. Bagaimana ini? Stres, work from the street, ludah pahit, ludah pahit. Caranya adalah harus selalu minum, kesukaan gua, lay mineral. Mineral asli pegunungan ada manis-manisnya, pahit ludah langsung.